Ketika gue disuruh pentes mesin edisi, karena gue baru pertama kali, jadi cukup kesulitan gue untuk pentes mesin edisi. Pada akhirnya gue berhasil untuk menemukan beberapa temuan ya untuk mesin edisi itu. Dan juga gue juga pernah pentes mesin ATM, bisa mengeluarkan uang dari mesin ATM ya, atau biasa disebut ATM jackpotting. Jadi cuma modal usb aja yang udah kita modif, terus kita input usb tersebut di mesin ATM, maka langsung keluar uangnya dari mesin ATM tersebut. Oke, nama gue Prayoga, lo bisa sebut gue Yoga. Awal mula gue tertarik di dunia cybersecurity itu sekitar umur 17 atau 18 ya. Dan gue pertama kali belajar cybersecurity itu tentang mobile hacking. Dan itu gue ikutin pada saat seminar di salah satu kampus ya. Setelah gue belajar tentang mobile hacking itu, gue jadi makin tertarik lah. Itu gimana sih cara hacking itu. Dan setelah seminar itu, gue langsung, seperti biasa gue langsung nyoba, ngoprex sendiri untuk belajar lebih dalam tentang cybersecurity itu. Minum kopi dulu biar kotak. Setelah gue berhasil melakukan hacking pertama gue, gue makin tertarik dan gue coba explore lebih dalam lagi ya tentang hacking itu. Tentang segala teknik dan cara-cara untuk melakukan hacking. Dan step selanjutnya itu gue nggak melakukan hacking secara website-website orang atau real. Tapi gue ketemu ada beberapa platform ya, yang mendukung gue belajar tentang hacking gitu. Yang dimana gue bisa download mesin itu, abis itu gue coba untuk melakukan teknik hacking. Dari situ gue jadi makin seneng ya tentang cybersecurity. Jadi gue mau eksploit lebih dalam lagi. Dan kebetulan gue juga SMK waktu itu. Dan karena tahu cybersecurity ini, gue jadi pengen bekerja sebagai cybersecurity gitu. Atau kalau dulu gue nyebutnya hacking atau hacker. Mungkin kalau dunia profesionalnya disebut penetration tester. Setelah beberapa lama ya gue pelajari cyber security, gue coba-coba untuk real case lagi. Gue coba untuk hacking web-web yang ada di real gitu, web-web orang. Setelah beberapa lama gue udah berhasil bobol lumayan banyak gitu. Disitu gue sadar bahwa ini bisa merugikan orang lain ya. Dengan atas kesenangan gue sendiri gue dapat merugikan orang lain. Maka dari itu gue coba untuk masuk ke dunia profesional cybersecurity yaitu Spentera. Yang gue rasain kerja di Spentera sih enjoy ya. Enjoy nggak ada tekanan apapun ya. Karena semuanya saling membantu juga secara tim. Jadi jika ada kesulitan biasanya senior-senior kita atau tim kita yang lain itu suka membantu kita. Jadi kalau ada kesulitan itu nggak terlalu bikin pusing lah. Jadi enjoy-enjoy ya selamat bekerja sih. Ini apaan bang? Ini... Apaan? Apa tadi jadi sama? Pepuenu. Ini apa ya? Ini apaan bang? Nuan. Nuan. Nuan itu artinya buat salep. digunakan untuk membuat BTS asyik kayak gayaan juga ya gak ada alat yang lain dan pas masuk spentra itu gue jadi banyak tantangan ya buat The Pit contohnya itu ketika gue disuruh pentest mesin edisi nah itu karena gue baru pertama kali jadi cukup kesulitan gue untuk pentest mesin edisi karena gue juga gak tau cara kerja mesin edisi itu kayak gimana dan akhirnya ya seperti yang gue bilang sebelumnya senior-senior gue tuh selalu ngebantu gue jadi kita discuss cara pentestnya gimana dan teknik-teknik pentestnya itu gimana dan pada akhirnya gue berhasil untuk menemukan beberapa temuan ya untuk mesin edisi itu dan juga gue juga pernah pentest mesin ATM dan itu juga lumayan sulit lagi itu satu kebiasa gue baru pertama kali gue juga gak ngerti mesin ATM itu kayak gimana sih cara kerjanya atau flow-nya dan dalam dalamnya tuh kayak gimana sih gue juga belum tau ya setelah gue explore-explore pada akhirnya gue berhasil sih untuk menemukan kerentanan dalam mesin ATM itu bisa mengeluarkan uang dari mesin ATM ya atau biasa disebut ATM jackpotting jadi cuma modal USB aja yang udah kita modif terus kita input USB tersebut di mesin ATM maka langsung keluar uangnya dari mesin ATM tersebut itu sih challenge-challenge yang tersulit ya yang pernah gue hadapin sama ini karena challenge-challenge itu gue jadi banyak pengalaman dan ilmu juga tentang hacking ya sebesuliti selesai jam 7 malam jam 8 malam jam 8 malam jam 8 malam besok belum susah sudah dapat 4 hints gila ini script buat apaan itu? wah kerennya gak script itu Ajarin ini Terima kasih telah menonton